Anda masih bersama saya, Farah Pumutasi, seputar Bandung Raya Malam Pemisah akibat sepi pembeli dan merugi di tempat relokasi. Para pedagang kaki lima, maksud kami, yang sebelumnya berdagang di wilayah Jalan Tampomas dan 11 April Kepatian Sumedang, mendatangi Gedung Negara dan DPRD Kepatian Sumedang. Para pedagang, pemisah menuntut upati, mengizinkan mereka untuk kembali berjualan di tempat yang lama. Ratusan pedagang langsung datang ke Gedung Negara dan DPRD Sumedang karena merasa kecewa dengan pendapatan saat ini yang turun drastis hingga 60 persen, berbeda jauh saat mereka berjualan di wilayah Jalan Tampomas dan 11 April. Sayur-sayuran yang sudah busuk dibawa sebagai bukti mengenai keadaan para pedagang yang direlokasi ke pasar sadang di lantai 1 dan 2 sepi pembeli. Salah satu pedagang merasa bingung karena pendapatan mereka turun drastis dari sebelumnya, sedangkan tuntutan hidup sehari-hari tidak terpenuhi. Sebelumnya pendapatan mereka mencapai 500 ribu rupiah per hari, namun setelah direlokasi menurun sangat drastis. Nasib kami pedagang ini, barusan kita mau tidak mau diputusan atau tidak, kami barusan dengan pengurus sepakat Sebelum program pemerintah untuk meramaikan pasar, baik yang di lantai dasar lantai 1 dan lantai 2, sebelum terrealisasi kami mulai besok akan berjualan dulu di pasar, di bawah. Karena ini menyangkut isi perut, saha norek ngejamin, anuarek ngejamin terkait kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Setelah sempat bernegosiasi dengan wakil anggota DPRD Sumedang, para pedagang untuk sementara akan kembali berjualan di pinggir jalan Tampomas dan 11 April. Diki Darusman, Bandung TV